Aduh, ini pelakunya juga wanita lagi ya, dan ini menjadi pelajaran. Mungkin informasi tadi juga bisa perhatian untuk masyarakat di luar sana, mungkin jangan terlalu banyak mengenakan aksesoris perhiasan kepada anak-anak. Orang bewasa aja yang di jalan di jambrit, apalagi bocah yang gak bisa ngapa-ngapain. Betul sekali, jadi jangan memberikan atau memakaikan anak-anak yang masih di bawah umur, khususnya yang tidak bisa juga membela diri, apalagi sering ke sekolah pulang pergi. Jadi, ini jangan pakai perhiasan yang mengundang asli kejahatan. Betul kan tidak 24 jam juga dalam kawasan orang tua ya. Kita ke informasi selanjutnya, ada sejumlah WNA kembali berulah di Denpasar, Bali. Dan kali ini, segerombolan WNA berkendara roda 2 ugal-ugalan tanpa menggunakan helm dan pakaian. Video konvoy motor lima orang warga negara asing yang ugal-ugalan dan tidak menggunakan helm serta bertelanjang dada viral di media sosial. Mereka mengendari sepeda motor metik sewaan melewati Universitas Simpang Dewa Ruci, kota Badung, Bali, dan dianggap membahayakan dan mengganggu pengguna jalan lain. Pemilik rental membenarkan ada dua WNA yang menyewa motornya, bernama Oscar James dan Curtis Ruban, asal Australia. Akibat viralnya video tersebut, polisi akan mendidak tegas pemilik rental yang tidak memberikan arahan tata tertib berlalu lintas kepada WNA yang menyewa kendaraannya. Nah, terkait dengan peristiwa tersebut, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kepolisian tentunya mengambil tindakan tegas kepada pemilik rental karena dari peristiwa tersebut secara tidak langsung sudah mencoreng parisata yang ada di Bali. Polda Bali mengimbau kepada masyarakat khususnya pemilik rental kendaraan untuk memberikan arahan kepada pihak yang menyewa kendaraannya agar tetap tertib berlalu lintas dan mematuhi kesoparan di jalan raya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, AY News melaporkan.